Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Rizwanji channel dimanapun sahabat berada terima kasih buat sahabat yang sudah mengeklik video ini yang sudah subscribe channel ini saya ucapkan banyak terima kasih dan yang belum semoga nanti bisa di subscribe setelah sahabat menonton videonya oke pada kesempatan sore hari ini sahabat saya akan mengajak sahabat untuk melihat rumput otot yang sudah 5 generasi bukan rumput otot yang ini sahabat ya melainkan rumput otot yang ada di sebelah sana nanti kita akan lihat sama-sama dan rumput tersebut itu sudah 5 generasi maksudnya dari yang ini panen sampai 5 kali sahabat jadi rumput itu sengaja belum saya panen sahabat ya kita lihat nanti seperti apa untuk ruas batangnya dan untuk daunnya yang sudah tua sahabat jadi saya ingatkan sekali lagi buat sahabat Rizwanji yang kebetulan mengeklik video ini dan belum subscribe silahkan bisa di subscribe dan jangan lupa untuk selalu menyalakan lonceng notifikasinya supaya saat channel ini mengupload video sahabat adalah orang yang pertama melihat video tersebut oke kita akan lihat kesana sahabat ya nah seperti ini ini adalah bedengan yang tadi saya buat sahabat ya oke untuk jalannya cukup becak dan berlumpur sahabat karena habis kebanjiran nah kira-kira tempatnya dimana apakah yang itu tentu saja tidak sahabat ya tempatnya ada di sebelah sini sahabat nah ini sahabat ya nah ini tepat di depan kamera ini sahabat ya ini adalah rumput otot 5 generasi sahabat jadi untuk bawahnya bagian bawahnya itu sudah berongga seperti gua sahabat ya nah ini sahabat bisa melihatnya sendiri seperti semak belukar yang sudah rimbun sekali dan tidak bisa dijama oleh orang sahabat ya jadi kondisinya seperti ini sahabat sangat seram sahabat ya nah ini mungkin ini buat anak kecil ini seram sekali sahabat ya tapi ini sebenarnya tidak nah jadi seperti ini sahabat kondisinya untuk bagian bawahnya ini saya jelaskan untuk umurnya sendiri sahabat ya jadi rumput otot yang ada di sebelah sini ini sahabat ya saya akan berdiri nah ini ini tingginya sudah hampir setara dengan saya sahabat ya yaitu kurang lebih 170 sampai 180an cm ini untuk rumputnya hampir 2 meter sahabat ya dan untuk bagian bawahnya itu sudah mengeluarkan apa itu namanya akar-akar seperti itu sahabat ya dan untuk ruas batangnya sendiri itu panjangnya sudah mencapai hampir kurang lebih 80 cm sahabat ya untuk panjangnya sahabat ya jadi kalau kita seumpama ingin mengambil bibitnya itu kurang lebihnya bisa dibuat untuk berapa stack ini ya 1, 2, 3, 4 5 sampai 6 stack sahabat kurang lebihnya nah jadi kondisinya seperti ini sahabat saya akan aja agak ke sini sahabat ya nah ini ini rumputnya sudah berumur kurang lebih 6 sampai 7 bulan sahabat bahkan perkiraan saya itu sudah lebih sahabat ya nah jadi untuk bagian bawahnya itu saya kesulitan untuk apa itu membersihkan apa daun-daun yang kering seperti ini sahabat ya saya kesulitan karena di sebelah sana itu sudah tidak bisa dijangkau lagi sahabat ya kalau hanya pakai tangan seperti ini nah itu sudah tidak bisa dijangkau lagi ke sana dan saya akan memperlihatkan untuk sahabat yang bagian sini sahabat ya terutama untuk bagian ini ruas batangnya nah jadi ruas batangnya ini yang nanti akan saya tanam sahabat ya nah ini ini sengaja saya buat untuk pembipitan sahabat sahabat bisa lihat sendiri untuk akarnya itu cukup banyak sekali sahabat ya nah disitu yang warna putih-putih ini yang kemarin di video saya dikagetkan itu nah ini yang saya maksud adalah akar-akar seperti ini sahabat ya kalau untuk rumput otot yang sudah mempunyai ruas batang jadi untuk akarnya yang putih itu menggantung sahabat ya di ruas batangnya tapi untuk yang setelah kebanjiran itu seperti itu jadi untuk akar-akar yang putih itu berada di bawah jadi seperti itu sahabatnya nah ini sahabat bisa melihatnya sendiri disini nah ini sahabat ya nah jadi seperti ini sahabat ini cukup tinggi sekali jadi untuk daunnya sendiri itu sahabat bisa melihatnya ini kalau kita apa itu jajarkan dengan daun rumput otot yang muda sahabat nah ini akan saya jajarkan sahabat ya bentar akan saya ambilkan nah ini akan saya ambilkan sahabat ya sekilas memang sama tapi ini sebenarnya sangat-sangat berbeda sekali sahabat jadi untuk daunnya sendiri untuk rumput otot yang kurang lebih berusia 6-7 bulan bahkan lebih ini untuk daunnya yang ini sahabat ya untuk daun rumput otot yang ini nah ini cukup keras sekali sahabat jadi cukup keras sekali dan untuk daunnya apabila kita lipat seperti ini itu sebenarnya ini bunyi sahabat ya keretak gitu tapi karena berhubung mungkin kameranya tidak bisa menangkap jadi tidak kedengaran untuk bunyinya dan untuk rumput otot yang masih muda yang ini nah ini ini yang muda sahabat ya untuk daunnya itu cukup lentur tapi untuk yang sudah tua ini kaku sekali sahabat nah jadi seperti ini sahabat ya mungkin kalau kita kasihkan untuk kambing ataupun domba untuk daun yang ini sahabat ya kira-kira dombanya juga pilih-pilih menurut saya sahabat ya nah jadi seperti ini dan dulu waktu saya mengasihkan ke domba untuk rumput otot yang sudah apa itu sudah tua seperti ini itu sangat kurang disukai sahabat jadi domba tersebut lebih memilih rumput-rumput yang masih muda seperti ini kira-kira ya paling tidak berumur tiga bulanan lah nah jadi seperti itu sahabat ya dua bulan setengah sampai tiga bulanan itu cocok-cok untuk makanan kambing dan domba tapi kalau yang seperti ini kalau bisa kalau sahabat punya chopper mesin chopper sebaiknya di chopper supaya nanti bisa sedikit mempermudah untuk memakannya nah domba itu akan mudah untuk memakannya ketimbang kita kasihkan dalam bentuk panjang-panjang seperti ini sahabat jadi kita kembali lagi ke rumput yang masih muda sahabat nah jadi teksturnya itu cukup lunak ataupun lemah seperti ini sahabat ya ketimbang untuk rumput otot yang sudah tua ini jadi untuk ruasnya itu seperti ini sahabat kayaknya ngebur sahabat ya videonya nah kayaknya ngebur nah seperti ini sahabat jadi untuk di bagian bawah ini cukup banyak sekali ruas batang yang nanti akan saya tanam kembali sahabat nah dan ini sengaja tidak saya potong sahabat ya melainkan saya akan mengambil ruasnya atau ruas batangnya sahabat ya jadi seperti ini disini ada beberapa rumpun satu yang ini dua tiga empat lima enam kurang lebihnya ada enam sampai di ujung sana kalau tidak mati sahabat ya soalnya saya tidak bisa menjangkau untuk bagian yang sebelah sana jadi kurang lebihnya ada tujuh delapan rumpunan lah jadi seperti itu sahabat ya dan ini untuk bagian atasnya sahabatnya jadi sahabat bisa melihat sendiri ini kamera berada tepat di depan muka saya sahabatnya dan ini untuk rumput odotnya yang ini nah ini ini yang bagian sini ini hampir sejajar dengan kepala saya jadi kurang lebihnya tingginya itu sekitar seratus tujuh puluh sampai seratus delapan puluhan sahabatnya nah yang itu malah tinggi sekali itu tapi untuk yang ini ini untuk rumput pakcong sahabat yang ini nah ini beda lagi untuk rumput pakcong itu agak kecil-kecil jadi kurang lebihnya seperti ini sahabatnya untuk rumput odot lima generasi jadi kurang lebihnya di video kali ini sampai disini apabila ada salah kata dalam pengucapan maupun pengambilan video yang kurang berkenan di hati sahabat Rizwanji semuanya saya minta maaf yang sebesar-besarnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rizwanji channel oke sub indo by broth3rmax